Halo teman-teman, kembali lagi di Hammerhead TV Di video kali ini gue pengen ngejelasin dulu yang pertama nih ya Pertama, first thing first ya kan Banyak yang nanya, bang gimana cara naikin bounty bang di profile gitu kan Ini gue kasih liat dulu bountinya tuh kayak gimana bentukannya Bounty tuh bisa kalian liat di alliance atau di inian kalian, karakter kalian ya Ini bisa kita liat, masih rata-rata 100 ribu ya Termasuk gue nih 100 ribu doang Tapi ada juga disini yang udah 300 ribu, ada yang 200 ribu Ini kayak gusan sama antar pirates, ini 200 ribu Pokoknya, gitu lah Bounty tuh kayak gitu ya kan, banyak juga yang nanya kan Bang cara naikin bounty gimana bang, jujur ya Awalnya gue juga gak tau gitu kan Terus, nantinya disini tuh ada di notice Mana ya Nih, bounty mission After 11, versi 11 maintain, berarti udah lama ya Bounty mission itu setiap kita kelarin misinya Jadi di special mission itu paling bawah ada Nanti gue liatin Setiap kita lewatin bounty seseorang Itu bakal dapet 5 rainbow gem Seseorang disini tuh maksudnya karakter di film One Piece ya Bukan seseorang player lain gitu Nah disini cara kita dapetin bounty nya itu gimana Yang pertama ada Selesaikan beberapa Adventure Apa sih namanya, misi, event Nih disini clearing various adventure Terus treasure maps Pirate aliens Kizuna classes Sama pirate rumble Gitu guys Jadi ada 1, 2, 3, 4 Eh 1, 2, 3, 4 Ya bener, ada 4 resources Dimana kita bisa naikin bounty kita Itu yang paling Yang paling Yang udah gue ngerasain itu ya dari ini Event Onigashima Pas gue kelarin Pas gue kelarin ini Yang pertama kali ya Kelarin ini pertama kali itu dapet 100 ribu Nah terus Kayaknya Shinobu Juga bisa Yang ini gue gak tau Gue udah kelar yang ini Tapi gak ada sih Gak ada bounty nya Yang ini gue belum tau Karena Karakter gue belum mumpuni Tapi kayak harusnya dapet sih Harusnya dapet Terus juga nanti Abis ini gak ada treasure map Karena itu tuh Untuk treasure map Sama Kizuna Sama pirate rumble Itu gue masih belum tau Sistem dapet bounty nya Kayak gimana Apakah Harus di ranking tertentu Mari kita liat ya Reward Mana reward Reward Championship deh Oh iya guys Ranking 1 Bounty nya 25 1 2 3 2 2.500 Ranking 1 Pokoknya berarti Harus top Eh Eh baru ya Oh championship Andrid Gue baru inget Exhibition gue Maktu kemarin tuh Exhibition tuh Harus 1000 Sampai 3000 1000 1000 1000 doang Gila Jadi seenggaknya Championship ya Masuk ya Jadi kalau gue mau masuk Championship Gue harus ngebus Ini gue dong Ranking Ntar Oh anjir 22 jam lagi Besok dong Ya besok Besok jam 9 Eh jam 10 Besok jam 10 Reset Ganti blok B Kalau misalkan Di blok A Kalian ada tulisannya Masuk ke Championship Itu berarti Kalian nanti Di sini Di akhir sini Tulisannya Championship Bukan exhibition Gitu Tapi kalau misalkan Nanti sampai blok B Blok C Kalian gak dapet Masuk ke Championship Itu berarti Di exhibition Gitu guys Dan rewardnya Ini berat Kalau menurut gue Untuk sampai Ke ranking 1000 Mana sih 1000 sampai 3000 Itu berat Gue aja Mentok 10.000 Kalau misalkan Gue mainnya Kasual 10.000 Inilah 10.000 15.000 Disini Susah Ini kan dapet Camping ship Sekali Abis itu Kayaknya udah Paling bawah pun Dapet 600.000 Nah gitu Si tipsnya Oke itu Tentang bounty Lalu Selanjutnya Adalah Tentang Gacha Gue ada 140 Gue mau pake 100 aja 130 ya Bingung Gue sebenernya Mau gacha Di ini Kelarin Sampai Sampai Step 10 Red boosted Soal Rare Soalnya Tapi gue Lihat Drop rate Apa ya Red boosted Itu Yang masih ada Fujitora Masih ada Itu Itu lah Gue Maling males Kalau misalkan Di part 1 Ini Eh part 2 Ini Yang di boost Itu Tipe quick Tipe Tipe biru Dan gue Belum punya Zoro Sama Luffy Kalau itu Gak apa-apa Nah Kalau ini Gue bisa 3 part Sampai Sugor Rare Karakter Cuman Sugor Rare Karakter Itu Ya Kita Belum Tahu Apa Soalnya Banyak Range Sedangkan Banyakannya Gue Sudah Punya Gitu Ini Gana Red boosted Karakter Sisa-sisaan Terakhir kita Kemarin Sudah Dapet Roger Roger Tiga Luffy Sanji Sudah Pelangi Dapet Ini Juga Kaido Super Dapet Nih Dia Dapet Rarity Dapet Rarity Tetap Naikin Quick Ya Sekarang Kemarin Sakazuki Kuzan Whitebird Sabo Kungfu Anjing Jangan Lihat Yang ini Ini Macensak Kecil Banget Yang Bawahnya Banyak Banyak Ya Range Ya Gak 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 Gede Gak 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 Maksud Karakter Itu Banyak Kan Persentas Kecil Kecil Jadi Kemungkinan Gue Dapat Karakter Yang Sama Terus Terusan Gede Mending Kita Gacha Disini Soalnya Disini Kita Sudah Dapat Jinbe Sama Lao Walaupun Siroasi Belum Tapi Udah Gak Sini Sudah Dapat Gilar Sama Reijo Kita Gak Gak Usah Sini 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 Kemarin Yang Ngikutin Live Terus Disini Kita Lihat Ada Pelangi Eh Pelangi Ada Bintang Ada Kapal Ada Kucing Ada Kereta Apakah Kita Dapatkan Hal Yang Kita Inginkan Sebenarnya 30 2 3 3 3 3 3 Wah 30 Dapat 3 Dapat Wow Dapat 30 Dapat 3 Keren 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 Dapat 3 Satu Cracker Gapapalah Cracker Penjaran Gua Pake Oke Neptunus Christmas Gapapa Aduh Kizaru Udah lah Gapapa Udah lah Wah Wasunggo Please Please Anjir Oh yaudahlah Gapapa 30 30 Gem Dapat 4 Lumayan Banget Gila Nih 4 Sugo Gua Dapat Ket Lagi Anjir Gila Kit Gua Ada Banyak Mati Ini Ini Udah Evo Lagi Bayangin Chance 0,0019 Dapat Loh Gua Yang Udah Evo Dapat Sugo Lagi 30 Gem Dapat 5 Anjir Dapat Red Hair Pirates Yaudahlah Gapapa Kemarin sih Gue beli Red Hair Pirates Pake Medal Gila Anjir 30 Gem 30 Gem Dapat Sugonya 5 Dan Satu Udah Bintang 6 Eh Dua Bintang 6 Si Ini juga Udah Eh Bintang 6 Bintang Berapa sih Paling Tinggi Sebelum Super Evo Itulah Pokoknya Si Siapa Namanya Itu Cracker Juga Yang Revolusi Ini Juga Revolusi Gila Bintang Ih Anjir 30 Astaga Ya Allah Astagfirullah Jim Gue syukur Ini Gue Kalau Misalkan Gue Jadi Nyubi Yang Belum Punya Karakter Tapi Sayangnya Gue Udah Punya Tapi Yaudah Penuh Lagi Guys Oh Buat Yang Belum Tahu Disini Ada Hot Item Buat Apa Si Namanya Merayakan Long Voyage Kalian Bisa Beli Suga Tiket Yang Debut Within One Year Eh One July Apa Apa Si No Debut During September 2020 Sampai September 11 Pokoknya Itu Range Sugo Karakter Sugonya Dari September 2020 Sampai September 2021 Pokoknya Satu Tahun Intinya Masih Masih Relevan Masih OP Bisa Beli Tiket Ini Sarga Rp75 Dapetnya Satu Sugo Yang Debut Selama Satu Tahun Yang Rilis Dalam Satu Tahun Belakangan Gitu Dan Gue Udah Beli Dan Gue Dapet Tau Apa Gue Mendapatkan Vivi Rebecca Yang Christmas Udah Gue Punya Gue Pengen Main Seri Sirahusi Gak Dapet Buang Apa Yang Karakter Karakter Lama Pasti Yang Udah Gak Kepake Kepake Kita Gacar Sekali Lagi Dua Ngincer Luffy Kita Ngincer Luffy Kita Ngincer Roden Kita Ngincer Zoro Doang Udah Teori Jangan Berharap Guys Dapet Rebecca Pasti Wah Sepi Guys Tapi Bintang Rame Dapet Dua Satu Doang Yaudah Gapapa Si Tidak Ya Gua Tiga Dapet Ener 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 Quick Speed Eh Siapa Siapa Namanya Gwisat Dapet Lagi Gwisat Lagi Akhirnya Gua Dapet Kuzan Kuzan Biru Baru Dapet Baru Punya Ye 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 Lah Si Gua Gwisat Lagi Oh beda Yaudah Yaudah Ini Bagus Buat Tim Rumble Karena Bisa Nge Bin Special Bin 100% Change Of Special Bin Mantap Lah Lagi Lah Dapet Dapet Sengs Kemarin Dapet Ben Backman Sekarang Dapet Sengs Eh Alhamdulillah Dapet Momonosuke Kairos Dapet Rebecca Wes Pasti Seneng Gue Rebecca Baju Yang Ini Anjir Side Boop Keren Anjir Oke Ini Guys Kita Dapet 3 Karakter Baru Gap Gap Ap Yang Menting Baru Dup Gap Apa Yang Menti Bisa Pelangi Recruit Can Be Performed When The Character Box Is Full But Once There Are 200 Character Over The Maximum You Will No Longer Be Able To Recruit Yes Dan Ntar Aja Kita Explain Nanti Wah Gak 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 Suram Nih Rame Sih Ada Tiga Tapi Gak 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 Make Wish Dua Tengah Dua Oh Dapat Tiga Pasti Ada Satu Yang Bintang Lima Ada Satu Yang Bintang Lima Pasti Ini Dapat Satu Doang Tadi Dapat Tiga Alvida Gak Apa Buat Tim Defense Rumble Dapat Kaido Super Ya Allah Udah Tiga Ini Kaido Super Gua Yaudahlah Udah Nggak ada Lagi Suga Kok Black Booster Arak Aiju Udah Punya Sirahusila Udah Gacha Mau Banyak Lagi Oh Ini Siapa Namanya Itu Udah Punya Gua Aduh Suga 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 Red Boosted Nih Anjing Ener Anjing Ener Langsit Langsit Ener Lagi Cok Mama Ragana Yaudah Yaudah Buat Team Defense Biasanya Tapi 55 detik Gila Lama Banget Dan Cuman 1950 Pula Red Boosted Si Red Boosted Tapi Kenapa Enel Anjir Eh Enggak Red Boosted Eh Red Boosted Gak Tadi Segurir Doang Red Boosted Abis Ini Par 7 Super Limited Pool Kalau Yang Dapet Ini Dapet Rodin Pasti Disini Ini Duh Tadi Gue Ngapain Lupa Gue Kuzan Kuzan Ini Apa Ini Udah Evo Emang Belum Evo Jadi Apa Quake Hindering Ace Gilt 300 Damage To One Enemy Ignoring All Dev Up And Threshold Bagus Guys Ternyata Guys Support Ya Andri Bagus Coy Apakah Dia Rumble Juga Rumble Tidak 30 Sih 1,5 Dimackdown 15 Detik Debuff Style Oke Guys Seperti Itu Aje Tadi Gimana Tentang Bonti Udah Ngerti Kan Ada Bonus Video Gacha Aje Gacha Kecilan Tiga Kali Yaudah Nanti Gue Pengen Coba Live Lagi Cuman Kalau Misalkan Internet Ya Udah Oke Guys Terima Kasih Buat Yang Udah Nonton Nantikan Lagi Video Hammerhead Selanjutnya Jangan Lupa Klik Like Comment Share Ketem Teman Kalian Biar Naik Lagi Pamor One Feast Tracer Kruse Sekarang Lagi Anniversary Ke 6 Eh 7 Oke Gitu Aja Hammerhead Nudiri Stay Still With Your Head Oh Ya Gue Ada Amlet Arcade Namanya Sama Kayak Di Youtube Hammerhead TV Follow Ya Jangan Lupa Thank You